jadi kalo pake tumblr tadi 50% 50% hot coffee iced tea jadi disini no pajak ya guys disini kita makan di restoran di cafe di apapun tuh no pajak one river side lagi pagi hari ini tanggal 2 februari bulan mau makan lagi di area one river side jadi ini bulan mau makan di sebelahnya yang kemarin kalo kemarin itu makan di gimana guys kemarin di di sebelah itu simply crazy sekarang mau mencoba di area coffee bean ya kayaknya airnya lagi pasang gitu ya kok gelap gini gantian ya ini areanya masih sepi supasetnya buka di pukul 8 nah disini ini tempat grocery shopping yang agak barang premium gitu loh barangnya disini itu kebanyakan dari Australia ya guys bulan ada pernah bikin itu hari grocery shopping di supaset di penaga ya di seriasan yang sini belum ya kayaknya itu hari sudah aku bikin disini ya sekarang gantian yang di coffee bean dan ini persekitarannya dari one river side ya guys lagi itu ya sungainya meluber apa tuh pasang ini kondisinya lagi habis hujan guys tadi hujan agak deras gitu ya dari semalam gitu ya ini baru saja berhenti dan ini kondisinya lihat di area one river side ini itu hari kan bulan ada janji mau ngajak jalan-jalan di persekitaran one river side ini ya ini ada the first luxury apartment di Brunei jadi kayak agak sedikit ya premium gitu lah istilahnya ya di sini itu bulan mau jalan-jalan di area sini tapi masih agak sepi karena masih pagi ya itu ada bridge yang menuju ke mana ya kayaknya di sebelah sana itu ada balcony cafe tempat si Ka Amirah jadi boleh dihubungkan dengan bridge untuk menuju ke area yang sana nah seperti ini masih sepi ya jadi enak jalan-jalan kalau di sini itu kayaknya sore hari gitu ya dan ini kayaknya belum dihuni ya guys masih kosong ya lu lihat masih sepi nggak ada yang tinggal kayaknya tidak ada bau-bau manusia tercium ya mari kita coba jalan ke arah sana nah ke depan sedikit ya ke arah bridge-nya gitu ya jadi bridge-nya itu di atas sungai Kedayan ya guys ini sungai Kedayan ya di semua area di Brunei itu kayak gini ada label atau logo selalunya seperti ini guys nah di semua properti atau tempat-tempat di Brunei itu tidak boleh bersigup atau tidak boleh merokok ya hati-hati bisa kena denda di sini tidak main-main ya coba guys lihat kalau di tempatku ini itu namanya adalah Lamtoro ya di sini dibiarkan sampai kering begini nggak ada orang ngambil kalau di Indonesia ini dimakan loh boleh buat botok atau boleh buat sayur ya bijinya itu sungai Kedayan sungai Kedayan oke ini dari arah bridge pulang berada di paling atas ini boleh kelihatan dari apartment-nya dari One Riverside itu ya atau bangunan One Riverside ya ada berapa blok satu dua tiga ya yang di sebelah sana itu blok E ini blok B yang tempat supasef tadi itu blok C yang di ujung ya dan di sebelah itu disitu ada macam kayak apa ya tempat mungkin orang kalau mau naik perahu tambang disini ya macam apa namanya itu ya tuh 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 disitu tempat untuk menunggu naik perahu tambang ya oke Ulan sudah kasih lihat ke kalian seperti yang Ulan janjikan itu Ari persekitaran dari One Riverside sekarang waktunya untuk cari makan ini sudah pukul 8 kayak tadi itu coffee bean-nya sudah buka ya karena waktu Ulan turun tadi dari kereta ke sini tadi itu masih briefing ya 7.45 eh 7.50 lah tadi ya ini pukul 8 sudah buka kayaknya Ulan akan cari makannya itu di coffee bean karena itu Ari sudah makan di simplycris ganti sebelahnya ya sebenarnya di simplycris itu sangat best banget ya enak banget tapi di coffee bean pun mungkin juga akan enak juga ya kita mau cobain yang di coffee bean itu kayak gimana apakah seenak tetangganya di simplycris Ulan sudah sangat lapar sekali ini ya tapi di sini Yeay, sudah di dalam Coffee Bean Jadi bulan itu kemarin terlihat Postingan si Johan Daniel Dia ada makan Di Coffee Bean Water Riverside Itu seperti ini guys Kelihatan gak? Ini itu ternyata namanya adalah American Breakfast Tadi ku tanya arah counternya sana Udah tau apa namanya Pasal si Johan Daniel Tidak menuliskan Tipenya dari breakfastnya ini Karena disini arah menu-nya itu Breakfast yang all day itu banyak macamnya Cantikan tempatnya Posi banget loh Yus, yang Anies sudah Satu set dengan Coffee Ah iya Satu set dengan Coffee Jadi kita boleh pilih Coffee atau Tea? Iya Oke Kita pilih ini juga Kita bisa pilih Coffee dan juga Tea Iya Coffee ya? That's all? That's all Jadi ini menu-menunya di Coffee Bean Brunei guys Bulan tuh biasanya kalau minum di Coffee Bean itu yang di Bandar Seri Begawan yang di dekat Apa itu? Di Jalan Sultan gitu ya Di sana Yang ini baru pertama kali Itu hari karena direkomend sama Kak Hajah Panda untuk makan di area sini ya Jadi keterusan Kemarin sudah di Simply Chris Sekarang pindah dong Coffee Bean Ternyata disini kosi juga bener-bener Harus coba semua cafe-nya di arah sini ya Akhirnya aku menemukan Tumblr Karena biasanya itu Bulan selalu bawa coffee ya Kalau kerja gitu ya Jadi Tumblr itu tuh sudah Heee Kasian Sudah agak Sudah agak panas gitu Tapi harganya so very expensive Tapi ini cantik loh ini Wow Kalau yang Anies Ini tapi biasa ini ya Ada logonya Coffee Bean gitu 26,90 Ini pun juga cantik loh No, 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 no This one So, kalau kalian minum coffee di Coffee Bean gitu Kalian boleh add on white sugar dan sebagainya ya Ada boleh tambah vanilla Biasanya ada cinnamon Ini cinnamon bukan? Cinnamon dan sebagainya gitu Nggak ditulis ya Nah, ini vanillanya Boleh kalian tambah secara gratis Biasanya ada mejanya tersendiri gitu ya Karena coffee-nya itu tadi belum dibagi gula Kita boleh ambil gula sendiri Ini Ambil satu-satu ya Saya tahu ya Ini ya Ini coffee-ku Cowoknya besar banget guys Ini coffee hitam ya Black coffee ya Kita bagi gulanya Seperti ini yang aku ambil dari konser tadi ya Jadi ini menu yang sesatnya dari coffee bean ya Untuk breakfast ya Nah, bulan tadi ambil yang American breakfast Harganya pun oke lah Hai Ya American sini Oke Thank you Wow Ini is my breakfast Thank you Ada hash brown Ada pancake Ini baru pancake ya Yang kemarin disana itu waffle Ini cheese omelette Ada sausage Ada beef raiser ya Ini yang Breakfast beef stick ya Harganya ini semua 10.90 Jadi disini no pajak ya guys Disini kita makan di restoran, di cafe, di apapun Itu no pajak Kalau harganya yang tertera seperti ini 10.90 ya Kita bayar di konte ya Sama 10.90 ya Dimulai dari hash brown-nya Enak Hash brown-nya kering di luar Dan lembut di dalam Yang selalu bulan cari itu Adalah Scramble dan juga omelette Disini ada omelette Omelette-nya pun ada cheese-nya Seperti ini guys Ini cheese-nya Kayaknya enak ya Menggugah selera gitu ya Bagi penggemar cheese ya Enak banget Enak Beef raisernya Sosisnya besar banget guys Lihat Sosisnya besar Nah Ini madunya kita tuang di atas pancake-nya ya guys Pancake-nya kayaknya aduh lembut banget Seperti ini ya Wow Ada yang tai seliur Ayo kesini Kesini Wow Dalamnya macam berisi gitu ya Lihat terusnya ini separuh saja besar banget Satu pinggang, satu piring, satu kudut ini penuh Ini satu kudut penuh ya Nggak bakal abis nih Yaudah Yang tai seliurah kesini ya Bulan lanjutkan makan Kayak enak sambil siang kap Terus nanti tersedak Bulan pilih yang Ani saja 33-90 Yang Ani 26 Tapi dia Sebenernya lucu juga sih yang Ani ya Kayak gini panjang Tapi Cepet kotor kalau putih itu ya Yang Ani saja Biar punya big dreams ya Biar punya impian yang besar Satu Ini potongan terakhir ya Ulas udah gak muak Sudah sangat kenyang sekali Kita Cocok Mantap Sudah Tutup ya Hmm Recommended Dapat table Tadi berakai harganya Table-nya cantik kan Kare hitam Aduh Perutku udah muat Ini kalorinya Tinggi Ini Tapau Caramel cake Akhirnya ulan tapau ini saja Tapi makanya harus sedikit-sedikit ya Kalorinya ulala Thank you Akan melanjutkan perjalanan lagi Jadi ini tadi beli tumbler Katanya tadi Kalau kita memakai tumbler ini Dan beli coffee tea Di arah coffee beans Yang meneman panas Itu ada Discount 50% Jadi jimat ya Kalau harganya 5 ringgit Jadi 2 ringgit setengah Dengan mau bawa tumblernya ini Lumayan kan